Intro Sekitar 30 dari 65 orang anggota DPRD Provinsi NTT absen dalam rapat paripurna di ruang sidang utama gedung DPRD NTT Jalan El Tarikupang. Hal tersebut terlihat dari banyaknya kursi wakil rakyat DPRD NTT yang kosong selama rapat paripurna yang berlangsung sekitar 6 jam. Rapat berlangsung alot meski banyak kursi kosong para wakil rakyat terhormat di DPRD NTT saat sidang. Ketidakhadiran banyaknya anggota DPRD itu pun menuai sorotan hangat dari anggota DPRD NTT yang hadir dalam sidang. Selain disoroti anggota fraksi Partai Nasdem DPRD NTT, Kasimirus Kolo dalam rapat paripurna yang sedang berlangsung senada juga disampaikan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPRD NTT, Alexander Ena, menilai anggota DPRD harus tertip karena melakukan fungsi-fungsi kontrol. Menurutnya, bagaimana anggota Dewan melakukan fungsi kontrol terhadap eksekutif jika sebagai wakil rakyat sendiri tidak tertip? Jadi memang anggota Dewan ini juga harus ditertipkan. Jadi ketika pemerintah melakukan gerakan disiplin tertip, DPR juga harus tertip. Karena justru dia melaksanakan fungsi-fungsi kontrol. Nah bagaimana dia bisa melakukan kontrol terhadap apapartur eksekutif jika dia sendiri tidak tertip? Nah untuk itu nanti kita akan dalam rapat pimpinan, kita akan minta pimpinan untuk khususnya BK untuk lebih tertip. Untuk mengontrol anggota-anggota. Sehingga paripurna ini harus kewajiban, keharusan untuk dia mengikutinya. Paripurna tersebut dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota keuangan atas rancangan APBD Provinsi NTT tahun 2019 dan duaran perda usulan pemerintah Provinsi NTT. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD NTT Yunus Takandewa dengan didampingi Wakil Ketua Gabriel Beribina dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur NTT Yosef Naisoi. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Lider Ismail Tribata TV, Salam Tribata! Terima kasih telah menonton!